Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan monitoring dan evaluasi kekecamatan dan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis penerbitan sertifikat elektronik untuk perangkat desa di aula kantor kecamatan Sukasari. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan pihaknya bersama Bupati dan Wakil Bupati keliling dalam rangka pembinaan birokrasi zona integritas dan SAKIP di setiap SKPD yang belum mencanangkan termasuk 26 kecamatan. Khusus untuk kecamatan Sukasari, untuk SAKIP sudah baik di atas 60. Tapi jangan berpuas diri karena Bupati dan Wakil Bupati mengharapkan di tahun 2021 minimal nilainya 70. Pihaknya yakin untuk mencapai itu bisa dengan kerja keras. Karena kalau naik ke 70, pemerintahan lebih efektif dan efisien dan yang diuntungkan rakyat. Termasuk SAKIP DESA, setiap uang dan sumber daya harus berbasis kinerja dan harus berbasis hasil. Atau dalam bahasa Sunda, kadili, karampa, karasa harus eces tur jentre. Hal yang penting, makanya kami melaksanakan pembinaan Pak Bupati, Pak Wakil, saya berbagi tugas keliling di 26 kecamatan, 29 SKPD di akhir tahun dalam rangka pembinaan reformasi birokrasi zona integritas dan SAKIP. Sekaligus pencanangan SAKIP untuk SKPD yang belum mencanangkan termasuk 26 kecamatan. Nah, khusus untuk kecamatan Sukasari, tadi Pak Cematokoran, untuk sakitnya relatif sudah baik ya di atas 60, tapi tentu tidak bisa berpuas diri. Karena kami mengharapkan di tahun 2021, Pak Bupati, Pak Wakil mengharapkan semua kecamatan harus bisa bebek. Ya, artinya minimal 70. Ya, tahun 2020 itu, 2021 itu minimal 70. Kalau sekarang kan di 60. Dan saya yakin bisa. Harus kerja keras semuanya. Karena kalau naik ke 70, artinya pemerintahan ini lebih efeknya. Artinya pemerintahan lebih efisien, yang diuntungkan rakyat. Termasuk SAKIP DESA, bukan hanya SAKIP PECAMATAN, SAKIP DESA. Jadi setiap uang, setiap sumber daya yang ada di desa, dikelola, harus berbasis kinerja. Harus berorientasi hasil. Harus kadele, karasa, kerampah. Harus eces, turjentre, hasilnya. Apa itu hasilnya yang diharapkan? Untuk SAKIP DESA, hasil yang diharapkan adalah menurunnya angka kemiskinan. Menurunnya angka stunting, bahkan tidak ada stunting yang baru. Dan meningkatnya kepuasan masyarakat. Ya, kiannya agar pembangunan di Kecamatan Sukasari Ngabret, ya, kiannya adalah melakukan reformasi birokrasi. Atau untuk tingkat kecamatan namanya melakukan atau melaksanakan pembangunan zona integritas. Ada enam area yang harus dibangun. Ada enam area yang harus diperbaiki. Yang pertama, manajemen perubahan. Merubah mindset. Ya, memperbaiki mindset. Salah satunya tadi, mindset-nya, mindset sana jan. Bukan mindset atuda. Satu itu mindset yang diubah. Atau nama formalnya manajemen perubahan. Yang kedua, tata laksana. Jadi, tata laksana harus simple. Ya, pelayanan itu harus cepat. Tidak boleh berbelit-belit kalau bisa satu meja, tidak usah lima meja. Bahkan kalau bisa tanpa meja, enggak usah pakai meja. Yang penting, pelayanan bisa dilaksanakan. Itu tata laksana. Makanya, kami dari kabupaten sudah memberikan bantuan, memfasilitasi, membuat platform digital namanya Digital Office atau e-Office. E-Office itu mempermudah agar tata laksana ringkas. Pacamat bisa keliling ke desa-desa, tapi tugas-tugas administrasi bisa dilaksanakan. Kan ringkas tuh. Karena pakai e-Office. Desa juga sudah menggunakan e-Office. Sekarang sedang digederken. Itu tata laksana. Kemudian yang ketiga, SDM aparatur. Jadi, aparatur di kecamatan, di desa harus ditingkatkan. Ya, kualifikasinya, kompetensinya, kinerjanya harus ditingkatkan. Bisa dengan pelatihan, bisa dengan belajar mandiri, di learning. Saya kira, semua aparatur negara, semua aparatur pemerintah di kecamatan, di desa kan, sudah punya handphone, punya smartphone, ya tinggal googling aja. Telabul ilminya secara digital. Jadi, jangan sampai terjebak dengan anggaran. Itu, SDM aparatur tingkatkan. Yang keempat, akuntabilitas. Ya, sakit. Sakitnya harus ditingkatkan. Karena semakin tinggi sakit, semakin efektif, semakin efisien pemerintahan. Nah, tentu yang diuntungkan adalah rakyat. Akuntabilitas. Akuntabilitas, dalam prakteknya, kita kembangkan sakit atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ada di kabupaten, ada di desa. Plus, untuk Sumedang, satu-satunya di Indonesia sudah menerapkan sakit desa. Insya Allah, ini menjadi contoh Jawa Barat, menjadi contoh nasional. Jadi, orang Sumedang bukan hanya untuk orang Sumedang. Orang Sumedang membangun itu untuk kepentingan kemaslahatan Jawa Barat dan Indonesia. Insun medal, insun madangan. Merdeka! Demikian, Iwan Inkig melaporkan.